Adik-adik, masih semangat kan? Kak Adi berharap adik-adik masih tetap semangat mengikuti kelas kita di Jinjang SMP pada hari ini, edisi Selasa 14 April 2020 pada sesi yang ketiga. Nah, adik-adik, pada sesi kedua tadi kalian sudah belajar bahasa Inggris. Pada sesi ketiga kali ini, kita akan ditemani oleh guru kita kakak yang cantik, yang ceria. Dari Nusa Tenggara Barat, kita akan ditemani oleh Kak Dian. Jadi, Dian Susandi SPD yang akan membawakan materi IPA untuk SMP kelas 9 dengan topik teknologi ramah lingkungan. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai, Kak Adi sudah perkenalkan siapa guru kita yang akan mengisi sesi kita yang ketiga kali ini. Jadi, tidak lupa juga Kak Adi sampaikan atau Kak Adi perkenalkan diri dulu ya. Jadi, nama Kak Adi biasa dipanggil Kak Adi. Kemudian, Kak Adi adalah Duta Rumah Belajar dari Provinsi Bali tahun 2017 seperti itu. Nah, adik-adik hebat yang ada di seluruh Indonesia, Kak Adi mohon minta bantuannya untuk mengajak teman-teman yang lain bergabung di room kita, di room SMP pada sesi yang ketiga untuk membahas mata pelajaran IPA pada topik teknologi ramah lingkungan. Karena selain kalian mendapatkan ilmu, selain kalian mendapatkan pengetahuan dari Kak Adi yang nanti, di akhir sesi seperti biasa kita akan memberikan hadiah buat kalian dalam program kuis Ki Hajar Sapa DRB. Yang masing-masing akan mendapatkan pulsa sebesar Rp25.000, seperti itu. Nah, Kak Adi ingatkan sekali lagi, sebelum kita mulai, Kak Adi minta adik-adik tetap mengikuti aturan dalam room kita pada sesi ini. Kak Adi berharap adik-adik tidak ada yang menghidupkan mikrofon terlebih dahulu sebelum nanti pada sesi tanah jawab ataupun nanti ada interaksi yang diminta oleh Kak Dian, seperti itu. Nah, untuk mengefasikan waktu, kesempatan saya berikan kepada Kak Dian. Silakan, Kak Dian. Terima kasih, Beli Adi. Selamat pagi, menjelang siang untuk adik-adik seluruh Indonesia. Hari ini kita akan belajar materi IPA, seperti disampaikan oleh Kak Adi tadi, itu kelas 9 dengan judul Teknologi Ramah Lingkungan. Next. Pasti penasaran ini, yang mana sih namanya teknologi ramah lingkungan, tapi sebelum itu kita harus tahu dulu adik-adik, hari ini teknologi ramah lingkungan ini, kadenya apa saja? Oke, slide share-nya ini yang satunya lagi berarti ini. Kita lanjut ya, teknologi ramah lingkungan itu adalah teknologi yang diciptakan untuk mempermudah kehidupan manusia, namun tidak mengakibatkan kerusakan atau memberikan dampak negatif pada lingkungan di sekelilingnya. Nah, jadi itu pengertian dari teknologi ramah lingkungan. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah 3.10, menganalisis proses dan produk teknologi ramah lingkungan untuk keberlanjutan kehidupan. Nah, hari ini ada indikator pencapaian, artinya ada tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Yang pertama adalah bahwa adik-adik bisa menjelaskan pengertian dari teknologi ramah lingkungan. Kemudian yang kedua, menjelaskan prinsip-prinsip teknologi ramah lingkungan. Yang ketiga adalah mengidentifikasi bentuk aplikasi teknologi ramah lingkungan dalam berbagai bidang. Yang keempat adalah merumuskan ide untuk menghemat energi yang mudah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja prinsip teknologi ramah lingkungan ini? Ada enam ya prinsip yang diterapkan pada konsep teknologi ramah lingkungan. Yang pertama adalah refine, kedua adalah reuse, ketiga adalah reuse, keempat recycle, yang kelima recovery, dan yang keenam adalah retrieve energy. Energi. Kita bahas satu-satu ya adik-adik. Kita mulai dari refine. Apa itu refine? Refine adalah menggunakan bahan yang ramah lingkungan serta melalui proses yang lebih aman dari teknologi sebelumnya. Contohnya ini seperti botol ya adik-adik ya. Botol ini biasanya kalau kalian merek-merek tertentu, ada tanda seperti segitiga tanda panah yang saling mengunci. Itu maksudnya refund, berarti bahan botol tersebut ramah lingkungan. Kemudian yang kedua ada reduce. Reduce artinya mengurangi jumlah limbah. Maksudnya begini adik-adik, kita ini di Indonesia, ini sudah mulai nolong. Oke, dikecilkan dulu. Oke. Yang kedua adalah reduce. Reduce artinya mengurangi jumlah limbah dengan cara mengoptimalkan penggunaan bahan. Maksudnya begini adik-adik, kita ini di Indonesia, ini sudah mulai no plastic. Kalau kalian belanja di Indomaret atau di toko-toko yang lumayan besar seperti market-market, ini penggunaan plastik itu sudah dikurangi karena bumi kita ini sudah banyak sekali limbah plastik. Jadi pemerintah berinisiatif untuk mengurangi plastik. Sehingga kalian di rumah itu dianjurkan pada saat belanja di pasar maupun di sualayan, itu membawa kantong plastik sendiri atau bahan dari lainnya selain plastik. Yang ketiga adalah reuse. Reuse. Reuse artinya memakai kembali bahan-bahan yang tidak terpakai atau sudah berupa limbah dan diproses dengan cara yang berbeda. Intinya begini, bahan-bahan yang sudah tidak terpakai itu kan limbah ya, biasanya dipungut di tong sampah itu adik-adik. Nah ini diolah kembali tapi dengan proses yang berbeda. Misalnya kayak plastik yang warnanya putih awalnya, kemudian di reuse lagi, diolah kembali oleh pabrik menjadi plastik yang berwarna-warni. Jadi hati-hati ya kalau membeli plastik. Kalau sudah warna-warni, dia berarti hasil dari reuse atau memakai kembali bahan-bahan yang tidak terpakai atau sudah berupa limbah yang diproses dengan cara yang berbeda. Yang keempat adalah recycle. Recycle artinya hampir sama ya dengan reuse. Bedanya hanya recycle itu menggunakan kembali bahan-bahan atau limbah itu dengan proses yang sama. Artinya botol, misalnya botol ya limbahnya digunakan kembali untuk alat minuman dan sebagainya. Atau seperti steak. Steak yang dipakai untuk mengkonsumsi bakso misalnya mie ayam. Gila nih siang-siang. Itu di recycle lagi sehingga bisa digunakan dari bahan-bahan limbah ya. Sekarang sudah banyak sekali model-model seperti ini. Yang kelima adalah recovery. Recovery itu artinya pemanfaatan material tertentu dari limbah untuk diproses demi keperluan yang lain. Di recover itu seperti ini adik-adik contohnya. Kalian misalnya di rumah itu sering mendapatkan limbah botol-botol minuman dari sejenis misalnya ale-ale, monti dan sebagainya. Itu biasanya itu di recovery lagi ya. Dimanfaatkan lagi. Nah dibuat utlas menjadi tas atau menjadi dompet atau menjadi tempat minuman yang cantik dan menarik. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah retrieve energy. Ya yang keenam adalah retrieve energy. Artinya apa adik-adik? Retrieve energy ini Penghematan energi dalam suatu proses produksi. Selanjutnya, tadi sudah kita pelajari prinsip-prinsip teknologi. Nah sekarang kita berlanjut ke model industri yang menerapkan 6 prinsip. Ada istilah zero waste. Kalau nggak salah nih bahasa Inggris nih. Ini kalau keliru mohon maaf lahir dan batin ya. Kemudian ada clean production. Kemudian ada green productivity atau green company. Nah manfaat dari teknologi ramah lingkungan ini adik-adik yang pertama adalah teknologi ramah lingkungan ini sangat efektif. Dan efisien dalam penghematan sumber daya alam. Sehingga lingkungan pun dapat tetap terjaga dengan baik. Kemudian teknologi ramah lingkungan ini juga dapat mengurangi jumlah limbah yang berlebihan. Sehingga dapat mencegah pencemaran lingkungan. Selanjutnya manfaat dari teknologi ramah lingkungan ini adalah mengurangi resiko penurunan kondisi kesehatan mahluk hidup khususnya manusia. Kemudian teknologi ramah lingkungan ini juga dapat menekan biaya produksi. Artinya pabrik itu hemat dengan memanfaatkan sumber daya alam sebagai bagian dari teknologi yang mampu menghemat biaya. Ini contohnya adalah salah satunya pemanfaatan listrik tenaga surya yang hanya mengandalkan energi matahari. Jadi gratis tidak dipungut biaya. Nah, tadi manfaat dari teknologi ramah lingkungan. Selanjutnya adalah bagaimana teknologi ramah lingkungan ini diaplikasikan dalam bidang-bidang. Bidang yang pertama adalah bidang energi. Ada istilah biofull. Biofull ini adalah jenis bahan alternatif. Yang berasal dari bahan-bahan organik. Nah, jenis-jenisnya itu yang pertama adalah etanol. Etanol ini adalah salah satu jenis alkohol yang dapat dibuat dengan fermentasi karbohidrat atau reaksi kimia gas alam. Contohnya tumbuhan yang berkarbohidrat tinggi untuk menghasilkan entanol itu adalah jagung, sorgum, atau singkong. Selanjutnya adalah biodiesel. Apa itu biodiesel? Biodiesel adalah bahan bakar alami yang biasanya diperoleh dari lemak nabati. Selanjutnya adalah biogas. Ini adik-adik mungkin sering mendengar istilah biogas ini sedikit familiar ya. Karena pemerintah kita memang mencanangkan teknologi ramah lingkungan ini. Biogas ini adalah jenis bahan bakar alternatif yang diperoleh dari proses fermentasi bahan-bahan organik oleh bakteri anaerob, yaitu bakteri yang hidup di lingkungan tanpa oksigen. Bahan organik yang biasa digunakan dalam pembuatan biogas ini berasal dari kotoran dan urin hewan ternak. Urin itu artinya air kencing ya adik-adik ya. Kemudian selanjutnya ada sel surya atau solar cell. Ini dapat mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Biasanya ini suka berada di genteng ya. Seperti warnanya bening, ada sekitar berapa lapis itu. Kalau tidak salah ada berjejar seperti genteng dipasang di atas. Ini sifatnya untuk mengumpulkan sinar matahari. Jadi sel surya ini ukurannya tipis hampir sama dengan selembar kertas. Terus terbuat dari silikon yang dimurnikan atau polikristalin silikon dengan beberapa logam yang mampu menghasilkan listrik. Bagaimana prosesnya? Prosesnya adalah ketika cahaya matahari melalui panel surya cahayanya akan menghasilkan emisi elektron pada komponen panel. Nah, elektron ini kemudian dihubungkan dengan sistem tertentu sehingga dihasilkan listrik yang selanjutnya dialirkan dan disimpan dalam baterai. Selanjutnya ada pembangkit listrik tenaga angin atau wind power. Bagaimana prosesnya wind power ini? Dia menangkap bentuk tidak langsung dari energi matahari dengan turbin angin yang mengubahnya menjadi energi listrik. Jenis pembangkit listrik yang saat ini dikembangkan adalah pembangkit listrik tenaga angin yang dibangun di daratan dan pembangkit listrik tenaga angin yang dibangun di pantai. Biasanya ini yang di tepi pantai sering melihat ini pembangkit listrik tenaga angin. Di daratan biasanya daratan yang cukup tinggi ya. Kemudian selanjutnya ada sebelum geotermal tadi apa ya? Oke tip. Selanjutnya adalah geotermal. Geotermal. Apa sih geotermal? Geotermal adalah panas yang tersimpan dalam tanah, lapisan dasar bumi, dan cairan dalam kerak bumi. Bagaimana sih caranya mengambil energi geotermal? Itu menggunakan sistem pompa panas geotermal atau geotermal hertz pump system. Kemudian memanaskan dan mendinginkan sebuah rumah yaitu dengan memanfaatkan perbedaan temperatur atau suhunya. Menggunakan sistem hidrotermal reservoir. Jadi air dalam tanah yang bertemu dengan batuan panas membentuk uap terkumpul dalam jumlah besar sehingga menimbulkan tekanan tinggi. Uap air yang dialirkan melalui pipa menggerakkan turbin sehingga menghasilkan listrik. Jadi geotermal ini adalah energi yang tersimpan di dalam dasar bumi ya. Selanjutnya adalah full cell dan hidrogen power. Ini ilmuwan, ini sementara ini fokus mengembangkan sel bahan bakar yang menggabungkan antara gas hidrogen dan gas oksigen. Ternyata reaksi antara hidrogen dengan oksigen ini menghasilkan energi panas yang cukup tinggi sehingga dapat digunakan sebagai sumber listrik. Ini adalah teknologi ramah lingkungan yang terbaru adik-adik. Oke selanjutnya itu tadi dalam bidang energi. Sekarang kita berlanjut ke bidang transportasi. Nah di bidang transportasi ini bentuk teknologi ramah lingkungannya adalah kendaraan hidrogen atau hidrogen vehiklus. Ini kendaraan yang menggunakan hidrogen sebagai bahan bakar penggerak mesin. Prosesnya bagaimana jadi terpasang alat yang mampu mengubah energi kimia dari hidrogen menjadi energi mekanik. Dengan cara bagaimana membakar hidrogen dalam mesin pembakaran internal atau di dalam atau dengan mereaksikan hidrogen dengan oksigen dalam full cell untuk menggerakkan motor listrik. Selanjutnya dalam bidang transportasi itu yang kedua adalah mobil surya atau solar car. Seperti apa sih solar car? Ini mobil yang tenaganya berasal dari surya. Mobil energi utamanya dari sinar matahari. Contohnya ini pernah ada ya mobil surya ini. Ada bis yang menggunakan sinar matahari. Itu memberikan energi pada alat-alat listrik di dalam bis atau bus. Dan energi yang digunakan sebagai penggerak mesin bus. Bis ini menggunakan baterai sebagai tempat penyimpanan listrik. Oke selanjutnya di bidang transportasi itu ada juga mobil listrik. Ini yang terbaru. SMK sedang mengembangkan mobil listrik ini. Bahkan mungkin akan launching ya kita doakan adik-adik. Mobil listrik atau electric car itu adalah mobil yang didorong oleh satu atau lebih motor listrik menggunakan energi listrik yang disimpan dalam baterai atau alat penyimpanan energi yang lain. Motor elektrik ini mampu memberikan tenaga putaran dengan cepat dan memberikan percepatan yang kuat namun halus. Cuma ada kendalanya ini adik-adik kalau untuk mobil listrik. Ini biaya produksinya masih tinggi ya. Jadi masih jarang ada di Indonesia. Ini biasanya negara-negara besar yang sudah memproduksi karena memang biaya produksinya cukup tinggi. Kemudian minimnya infrastruktur atau isi ulang bahan bakar listrik. Kita belum punya ya. Pomp bensin listrik. Yang ada di seluruh Indonesia itu yang Pertamax, kemudian apa lagi, bensin, kemudian ada Pertalite. Nah seperti itu. Jadi kalau isi ulang bahan bakar listrik ini masih sangat minim. Belum, belum ada. Kemudian apa saja hambatan lagi yang seterusnya. Masih takutnya pengemudi akan kehabisan listrik sebelum sampai di tujuan. Ibaratnya ini di cas adik-adik. Sama kayak kita. Kalau HP di cas, kalau HP kehabisan listrik otomatis kan terputus ya mati. Nah sama seperti mobil listrik ini. Dia menggunakan listrik. Dan dibutuhkan cas kalau tidak salah ini minimal 4 jam untuk jarak sekian kilometer. Oke itu di bidang transportasi. Selanjutnya kita lihat teknologi rama lingkungan dalam bidang lingkungan itu seperti apa. Ada istilah biopori. Ini biopori ini artinya teknologi lubang resapan. Seperti apa sih biopori itu? Biopori adalah teknik untuk membuat wilayah resapan air hujan dengan menyediakan area yang dibuat berlubang-lubang kecil atau berpori yang nantinya akan menyerap air hujan kemudian disalurkan ke dalam tempat penampungan air. Ini manfaatnya apa sih adik-adik? Itu mencegah banjir di musim hujan. Yang jelas situ yang pertama. Ini sudah diterapkan di daerah Jakarta dan Surabaya. Dan Alhamdulillah untuk banjir ini bisa dikurangi. Kemudian menjamin ketersediaan air di musim kemarau. Mencegah penyebaran penyakit akibat genangan air. Dan menjaga kesuburan dan kelestarian organisme tanah. Dan terakhir juga dapat membuat kompos. Oke, selanjutnya. Ada istilah fitoremediasi. Apa sih fitoremediasi? Itu penggunaan tumbuhan untuk menghilangkan, memindahkan, menstabilkan, atau menghancurkan pencemar. Baik itu senyawa organik maupun anorganik. Nah, keunggulannya sistem fitoremediasi ini adalah ramah lingkungan, biaya operasional rendah, mudah diaplikasikan, aman digunakan, tanam menjadi lebih subur, membuat kualitas lingkungan menjadi lebih baik, dan tak kalah hebatnya adalah memperbaiki daerah tercemar. Nah, tadi kita sudah belajar tentang fitoremediasi. Sekarang ada istilah toilet pengompos. Ada yang pernah dengar? Nah, toilet pengompas ini artinya Composting Toilet. Ini toilet kering yang menggunakan proses secara aerob untuk menghancurkan atau mendekomposisi fesis yang dihasilkan mendekomposisi. Fesis itu istilah dari BAB ya. Oke, selanjutnya adalah teknologi pemurnian air atau water purification. Teknologi pemurnian air ini merupakan suatu proses penghilangan zat-zat kimia, kontaminan biologis, partikel-partikel padat, dan gas-gas dari air yang terkontaminasi atau kotor. Nah, ini sudah kita pelajari di kelas 7 ya. Tujuannya untuk apa? Ini menghasilkan air yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu. Yang mana sih termasuk teknologi pemurnian air? Sering nih, pernah kita lakukan. Teknologi pemurnian air yang sederhana itu dengan membuat alat yang berbentuk tabung. Ini kemarin atau kelas 7, kalian sudah membuatnya ini dengan botol bekas ya. Bisa botol bekas Aqua, bisa botol bekas Sprite, Fanta, dan sebagainya. Intinya botol bekas. Nah, bagaimana caranya? Itu dengan membuat alat yang berbentuk tabung. Kemudian di dalamnya terdapat lapisan bahan seperti pasir, kerikil, batu, arang, ijuk atau sabut kelapa, dan dapat ditambah kapas atau kain katun. Itu untuk teknologi pemurnian air sederhana. Selanjutnya adalah teknologi osmosis balik. Nah, apa artinya? Artinya teknologi ini menggunakan prinsip kebalikan dengan prinsip osmosis. Selanjutnya ada dalam bidang industri. Istilahnya adalah biopalping. Apa itu biopalping? Itu adalah teknologi ramah lingkungan yang terinspirasi dari proses pelapukan kayu dan sampah tanaman oleh mikroorganisme. Nah, mikroorganisme yang bisa seperti ini adalah dari jenis jamur. Plebia subserialis dan seriporiopsis subvenispora. Ada yang sampai di sini bertanya ini, Kak Adi? Belum ya. Oke, kita lanjutkan. Belum ada, belum ada. Ya, dilanjutkan saja. Berarti menyima ini ya. Oke. Oke, perilaku hemat energi. Pasti penasaran ini. Sebenarnya perilaku hemat energi ini dalam keseharian kalian itu yang kalian lakukan, Cuma kalian tidak sadari. Yang pertama adalah membudayakan penggunaan sepeda kayu atau jalan kaki untuk kegiatan sehari-hari. Nah, ngaku. Anak SMP ini membudayakan penggunaan sepeda. Bukannya sepeda itu jadul atau anu ya. Wih, bawa mobil Raditya. Oke, belum punya SIM ya. Dia tidak merepot Raditya pakai mobil katanya. Yang pertama adalah membudayakan penggunaan sepeda kayu atau jalan kaki. Jalan kaki itu sehat loh adik-adik. Bukan berarti jalan kaki tidak punya modal. Ngapain pakai mobil atau sepeda motor kalau jarak dari sekolah menuju rumah itu hanya beberapa meter. Aneh teman-teman, jelas ya. Jadi, budayakan penggunaan sepeda atau jalan kaki untuk kegiatan sehari-hari. Sehat loh. Yang kedua, bagaimana sih perilaku energinya? Hemat energinya ya. Nah, mematikan kendaraan ini bagi orang tua, adik-adik atau adik-adik yang sudah menggunakan kendaraan walaupun belum pada waktunya. Ini kalau sudah tidak digunakan, itu segera dimatikan. Dan jangan terlalu lama menyalakan kendaraan. Kenapa? Karena kadang pada saat proses pemanasan, itu asap kendaraan itu yang keluar dari kenalpot, karbon dioksida itu. Bahkan banyak sekali zat-zat yang ukurannya untuk pernapasan kita berbahaya. Jadi, disarankan pada saat memanaskan, itu juga. Jangan memanaskan di dalam rumah. Jadi, harus di luar sehingga polusi-polusi udara itu bisa jalan-jalan. Bukan. Jadi, polusi udaranya bisa hilang karena udara bebas yang ada di luar. Oke, selanjutnya. Kita sudah membenayakan penggunaan sepeda atau jalan kaki, kemudian mematikan penderahan jika sudah tidak digunakan. Nah, ini yang penting. Mematikan lampu saat tidur dan saat siang hari. Bayangkan, siang hari kan sudah terang, penderang itu loh, Kak Adi. Terus dinyalakan lagi dong, tambah panas suhunya itu di ruangan, bisa dibayangkan. Kalau ada kipang. Kalau enggak ada bagaimana? Hemat energi ya. Apalagi sekarang, pada saat wabah COVID-19, ini kita perlu hemat energi. Ingat ya, mematikan lampu saat tidur dan saat siang hari. Kalau malam, jangan dimatikan lampunya. Dikira sama orang yang ada di rumah nanti, adik-adik. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada kegiatan yang positif, adik-adik. Membuat gadual mencuci dan mencetrikan pakaian secara teratur. Sebaiknya seperti itu. Setelah terkumpul, cucinya, pakaiannya, kemudian diadwalkan untuk dicuci dan jangan lupa disetrika. Jadwal yang terakhir akan membuat kita nyaman, jadi sudah terbiasa. Selanjutnya adalah memilih peralatan rumah tangga yang hemat energi. Ini penting. Jadi, kalau kita membeli peralatan rumah tangga, ini kalau menemani bapak ibunya yang kesualayan ya. Pada saat memilih peralatan rumah tangga, pilihlah yang hemat energi. Sesuaikan dengan kapasitas listrik di rumah kalian. Sebaiknya voltasenya itu yang standar adalah 450 volt. Dengan watt yang kecil. Kemudian, menggunakan air secukupnya. Yang biasanya mandi bisa sampai 3-4 bak, ini harus dikurangi adik-adik. Ini buang-buang air. Mandi itu cukup secukupnya. Jangan mandi cukup celup jari dan mata. Enggak baik juga itu adik-adik. Jadi, menggunakan air secukupnya. Oh ya, Moraditya lagi. Mandi bebek katanya. Betul. Kita kan ini adalah siswa yang berkelas dan berdedikasi ya. Masak keren dan ganteng, cantik. Tapi mandinya cuma celup jari saja. Jadi, usahakan ya mandi secukupnya. Tapi, tidak malah seperti itu ya. Aplit namanya itu untuk diri sendiri. Oke, misalnya ada air, keran, mengalir. Jangan lupa dimatikan. Kita berada pada akhirnya. Nah, demikianlah sajian dari ibu material teknologi ramah lingkungan. Saya kembalikan ke Kak Adi. Ada yang bertanya? Terima kasih, Bu Dian. Terima kasih, Kak Dian. Kak Dian, ada yang mau diulang katanya. Adik Julius ya. Katanya mau diulang karena ketinggalan tadi. Enam prinsip dari teknologi ramah lingkungan itu salah satunya kan ada. Ada reduce ya. Ada reduce ya. Coba bisa diulang kembali. Untuk yang enam prinsip tersebut. Biar adik Julius paham. Ya. Mbak Firna. Apa? Ya, Mbak Firna minta tolong. Tolong di. Slide yang kedua. Sudah ditunggu. Ya. Poin yang kedua. Bisa Kak Dian dijelaskan untuk Adik Julius kembali karena tadi katanya ketinggalan. Oke. Yang kedua. Slide selanjutnya. Rejuice. Ya. Lampat sekali ya. Thank you. Oke, adik-adik yang tadi terlambat menyimak. Ini kakak tampilkan kembali materi tentang Rejuice. Rejuice ini artinya mengurangi jumlah limbah dengan cara mengoptimalkan penggunaan bahan. Maksudnya begini, biasanya ini kan di supermarket, di pasar, atau di tempat-tempat umum perbelanjaan, itu kalau kita membeli barang, membeli misalnya makanan, itu kan suka menggunakan plastik adik-adik. Nah, pemerintah ini sekarang sedang memprogramkan zero plastik. Artinya, plastik yang sudah ada itu sudah terlalu banyak ada di sekitar kita. Buktinya adalah laut kita saja itu sudah banyak sekali timbunan sampah-sampah plastik. Nah, kita sebagai makhluk sosial dan berbudaya, itu sebaiknya menggunakan seperlunya. Jadi, kalau di rumah yang biasanya pakai plastik, setiap beli belanjaan, beli plastik, beli belanjaan, beli plastik. Kali ini, kalian bawa plastik dari rumah sendiri. Biasanya kalau di supermarket itu ada loh beli. Kalau nasib di Bali sudah ya? Sudah. Menggunakan ini? Ya, benar. Plastik ya? Ya, benar sekali. Belanja itu menggunakan tas tenteng dari rumah ya? Ya, benar. Tas yang memang kalau ditimbun itu bisa terurai cepat adik-adik. Kalau plastik ini bisa sampai bertahun-tahun terurai-nya. Sehingga pemerintah berinisiatif untuk melakukan reduce atau mengurangi jumlah limbah dengan cara mengoptimalkan penggunaan bahan. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, terima kasih Kak Dian. Ya, jadi itu adik-adik, terutama adik Julius tadi ya tentang pertanyaan tentang reduce seperti itu. Jadi kita mengoptimalkan ya. Jadi kita mengoptimalkan penggunaan bahan. Jadi meminimalkan bahan-bahan yang tidak ramah lingkungan seperti itu ya. Tepat tadi apa yang dikatakan oleh Kak Dian. Kalau Kak Adi ini di Bali sudah apa namanya sudah mulai ada aturan pemerintah. Itu kalau belanja itu tidak boleh menggunakan kantung plastik seperti itu. Jadi kita harus bawa kantung yang terbuat dari kain itu dari rumah seperti itu. Oke, Kak Dian ini ada yang Raditya quiznya kapan? Ada kok, ditunggu ya. Ditunggu ya Raditya. Oke, ini Kak Dian ada yang angkat tahan. di tengah suratnya. Ya mungkin ini dari Bali ya. Oke, mungkin bisa minta tolong Mbak untuk di unmute. Halo? Sudah, sudah di unmute di tengah suratnya. Terima kasih. Iya, tengah suratnya. Silahkan. Silahkan. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Eh, Pak. Kenapa ini? Oke. Kebetulan saya nama Pak Nengah suratnya Kepala Sekolah HCP Negeri 1 Banjarangkan, Klungkung, Bali. Oke. Selamat bergabung. Selamat bergabung, Pak. Ngiring, Pak. Iya. Ini menarik sekali, apa namanya, daripada informasi ini. Tadi kami juga rencananya, kalau tidak salah, ini ada kerjasama dengan LPP Bali nantinya. Oke, Pak. Nanti, hari Kamis nanti, hari Kamis nanti, kita Duta Rumah Belajar akan mengadakan video conference juga terkait hal ini. Ya, ditunggu, Pak. Sudah diumumkan di LPP Bali, tadi kemudian. Lihat di SPMI, penjaminan mutu, ini luar biasa, ini dari teman-teman kita, adik-adik kita semuanya. Iya. Kebetulan saya kasih banyak ini informasinya tadi dari Ibu juga menyampaikan materi. Tentang... Iya, semuanya, Pak. Tentang itu seru plastik, karena memang betul di Bali mempertegas dari tadi disampaikan oleh adik kami itu, yang dari Bali, memang sudah dikeluarkan dan sudah diperdakan tentang masalah pengurangan sampah plastik. Lalu kami di Klungkung, itu program itu bagaimana menuju SOS gitu. Jadi, SOS itu artinya sekolah nol sampah gitu. Nah, jadi sekolah nol sampah artinya kita baca SOS supaya lebih familiar. Yang mengingat ya. Betul, setuju saya. Ya, betul. Kemudian karena Bupati kami di Klungkung, teman-teman, itu betul-betul konsen tentang masalah penanggulangan sampah plastik. Ini, makanya banyak sekali langkah-langkah yang telah disosialisasikan, terutama ke sekolah-sekolah. Seperti membuat lubang sampah sementara. Itu yang diwajibkan. Kemudian termasuk Reju Sibu tadi sampaikan, bagaimana mengolah itu sampah yang dipilah oleh anak-anak sudah dibudayakan dan sudah dibuatkan regulasi. Bagaimana anak-anak kita itu budaya, memilah dan memilih sampah dan menyayangi lingkungan. Nah, kebetulan di Bali itu ada kehadapan lokal yang disebut dengan tri-hita karana. Jadi tri itu adalah tiga, kita adalah keseimbangan hidup, hidup yang baik, hidup yang harmonis, karana adalah keseimbangan. Jadi memang salah satu hal di sana menarik adalah menjaga keseimbangan antara umat manusia dengan Tuhan, umat manusia dengan manusia. Dan yang terpenting tadi sesuai tema Ibu adalah umat manusia, amasiswa, guru dengan lingkungan. Jadi kami sepakat sekali sosialisasi ini digomakan, kebetulan kami pikir hari ini dan memang tiap hari pikir kepala sekolah tidak bisa tidak hadir. Betul Pak, pikir kami juga. Ya, ini siaga, ini terus Ibu, teman-teman, adik-adik semuanya. Ini kami, karena kebetulan sekolah itu kan dua fungsi dia, fungsi struktural dan fungsi fungsional. Struktural ini melayani nantinya dia, ada surat-surat masuk. Jadi kami juga di sekolah menggalakkan itu Ibu. Jadi informasi Ibu kami pakai tambahan, sangat bagus. Kami tadi buka, ada info dari teman, ada link. Kami buka langsung dan kami memang sering pakai Webex ini, karena di IKPGRI Bali, sekarang sedang viralnya, maaf, bukan IKPGRI, PGRI Bali, Provinsi Bali. Sekarang sedang viral menggunakan di era pencegahan COVID-19 ini pembelajaran e-learning berbasis IT dan sedang seminar online daring. Jadi cara adik ini juga tepat, kami akan share ini ke sekolah-sekolah. Kemudian tadi MKKS-nya sudah share, kami akan share kembali. Jadi informasi ini walaupun kita berjauhan, tetapi tetap bisa berdekatan. Walaupun berjauhan, tetapi kita masih tetap berdekatan. Berdekatan dalam arti informasi, karena jarak tidak akan menjadi pengalang kita. Kemudian saya senang sekali melihat peran adik-adik, peran teman-teman yang sangat peduli, care, di tengah sekarang wabah pandemi negara kita. Jadi kami juga punya semboyan, walaupun stay at home, walaupun tinggal di rumah, diam di rumah, tetapi kita tidak berdiam diri. Hal-hal kecil seperti teman-teman yang di BDR ini bagus sekali. Jadi kami pun nanti hari Sabtu depan kami ada acara sosial, pengharian masker kepada warga di beberapa pasar di wilayah sekolah. Kami donatur dari teman-teman, karena kami di sekolah ada kehadapan lokal yang namanya Kentong Yadnya, itu Budian. Artinya apa itu Pak, istilahnya? Ya memang kami ambil, kalau ini share saja, Kentong itu menyuarakan artinya. Ya, kayak Kentong-Kentong itu ya, menyuarakan. Ya benar-benar Budian, karena ini sedang dipakai viral di Bali khususnya. Kalau ianya itu sama dengan pemahaman Budian, itu adalah kita bagaimana perujutan adanya sedekah, kesukarelaan, saling membantu dengan tulis ikhlas, tapi tidak ada muatan. Jadi kalau di sekolah kami, ya sudah mendekati 150 juta terkumpul. Dan untuk ini pun, ya kami bisa mengumpulkan 250 masker untuk kami bagikan nanti ke penduduk warga yang belum punya masker atau yang tidak pakai, karena lingkungan juga mendukung sekolah kita. Ini senang sekali. Luar biasa kami bisa bertemu dengan teman-teman. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ngiring, terima kasih, Pak. Ngiring, terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu Dian. Terima kasih, host, semuanya, teman-teman. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Terima kasih banyak. Ya, berjumpa. Ngiring, Pak. Ikuti perkembangannya. Sama-sama. Ngiring. Oke. Balik nih. Oke, ada pertanyaan. Dan ini sebelum kita kuis, ada yang bertanya lagi nih. Adi Aura, katanya ketinggalan nih materi tentang industri, model industri. Ya, coba bisa dijelaskan dulu sedikit saja, Kak, terkait model industri tersebut. Oke, silakan, Kak Dian. Yang industri ini tadi ada banyak, ini, Tika ya. Slide share-nya bisa dimunculkan ya. Luar biasa nih, antusiasnya hari ini ya, walaupun menjelang siang. Tetap semangat ya, adik-adik. Iya, tetap semangat. Ya, tentu adik-adik di sini kan, adik-adik hebat ya. Betul. Jadi, tetap semangat. Oke, benar. Terima kasih, Pak Firna. Oke, dalam industri ini ada istilah biopalping. Apa itu biopalping? Itu teknologi ramah lingkungan yang terinspirasi dari proses pelakukan kayu dan sampah tanaman oleh mikroorganisme. Nah, biopalping ini dibantu oleh siapa? oleh sejenis jamur adik-adik yang namanya plebias subserialis dan seriporiopsis subvermispora. Ini untuk biopalping. Oke, selanjutnya ada istilah. Semua satu ya. Oke, adik-adik Ura sudah jelas ya. Dalam bidang industri itu ada istilah biopalping tadi. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Selain biopalping, sebelumnya, coba slide sebelumnya, Pak Firna. Oke. Betul. Cuma satu. Cuma satu saja ya. Jadi, terima kasih, Kak Dian. Jadi, itu aplikasi teknologi ramah lingkungan kalau kita lihat dari segi atau bidang industri-nya. Jadi, tadi disebutkan ada biopalping itu oleh Kak Dian, seperti itu. Oke, ini kembali Aura bertanya, Kak Dian. Mungkin menyambung ya. Yang model industri seperti Zero Wasted itu, Bu? Bukan. Zero Wast ini seperti apa ya? Oh, yang ini model industri. Yang ini model industri, ya. Oke, yang itu. Oh, yang depan. Ini maksudnya, model industri yang menerapkan enam prinsip ini, ada yang Zero Wast. Oke, kemudian clean production. Oke. Jadi, maksudnya begini ya, Adik Aura. Di dalam industri itu kan biasanya ada produk yang dihasilkan. Nah, produk yang dihasilkan itu otomatis ada sampahnya, istilahnya, secara sederhana. Nah, sampahnya itu dilakukan treatment atau perlakuan oleh industri. Zero Wast. Jadi, dibersihkan dulu, itu adik-adik ya. Dibersihkan dulu areanya. Dipilah dulu, mana yang masih bisa digunakan, mana yang tidak bisa digunakan. Jadi, di dalam produksi barang-barang yang ada di pabrik, setelah dipilah, kemudian barang yang tidak bisa digunakan lagi itu, dia tidak langsung buang ke selokan rumah tangga atau selokan terdekatnya, tapi diolah dulu oleh pabrik, adik-adik. Nah, bagaimana caranya diolah? Jadi, pabrik itu punya sistem pengolahan untuk barang-barang yang sudah tidak terpakai lagi atau limbah yang tidak terpakai baru kemudian dibuang ke tempat yang seharusnya. Apa maksudnya? Oke, ini, Adik. Siap. Terima kasih, Kak Dian. Ini berarti prosesnya, Kak Dian, ya. Jadi, proses dari model industri ketika kita menerapkan enam prinsip tadi, apa namanya, teknologi ramah lingkungan, seperti itu. Oke, terima kasih, Kak Dian, tentang model industri yang menerapkan enam prinsip ini. Adik-adik, kalau yang ingin bertanya, Kak Adi, mungkin kasih waktu sekitar lagi empat menit. Nanti setempat, setempat menit lagi kita akan mulai untuk twist, ya. Nanti kita akan mulai untuk twist, ya. Jadi, adik-adik, Kak Adi ingatkan lagi. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan adik-adik bisa langsung saja tulis di chat. Kalau misalkan mau berinteraksi langsung dengan Kak Dian yang cantik dan ceria ini, ya. Jadi, adik-adik bisa angkat tangan, ya. Benar. Angkat tangan, nanti akan langsung berinteraksi dengan Kak Dian, seperti itu. Nah, ada pesan penting nih, Kak Dian, yang Kak Adi bisa tangkap dari materi ini, seperti itu, Kak Dian. Jadi, walaupun kita sekarang saat ini itu sedang, apa namanya, menggubuh-gubuhnya perkembangan teknologi, seperti itu, ya. Jadi, kita harus tetap memikirkan dampak terhadap lingkungan, gitu ya, Kak Dian, ya, adik-adik, ya, juga. Jadi, ketika kita, benar, ya. Jadi, ketika sudah ada teknologi berkembang, gitu, kita tetap memikirkan, tidak boleh menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan atau di kehidupan kita, seperti itu, ya. Oke, misalnya salah satu, ini ya, jadi, apa namanya, saat kondisi kita saat ini, di kala pandemi COVID-19 ini, ini kan merupakan juga salah satu bentuk, apa namanya, nanti ada perkembangan teknologi, bagaimana cara menciptakan antivirusnya, dan sebagainya, yang penting, tetap harus memikirkan dampak lingkungan, seperti itu. Oke, ya, Kak Dian, apa yang mau bertanya? Ini ada yang mau bertanya, Kak Dian, ada Raditya Putra. Raditya mau berbicara atau ditulis saja? Kayaknya open mic aja deh, Raditya, nggak, Pak? Raditya. Ya, boleh, minta tolong, Kak. Iya, ibu sering melihat dia ini menang quiz nih, kalau di jalur ICMP nih, Kak Adi ini, Raditya. Iya, benar, aktif sekali berarti Raditya nih ya. Sudah dibuka, Mikya, untuk Raditya. Oke, terima kasih, Kak. Oke, silakan, Raditya. Silakan. Nampiin lagi, Mikya. Siap, nama, Pak. Kalau malu bertanya, langsung berinteraksi dengan Kak Dian, itu silakan ditulis dikatakan. Oh, selamat siang, adik Raditya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hmm, Raditya dari mana ini? Sebelum bertanya mungkin. Aku, Pak Daryal. Wow, jauh sekali ya. Dari Mbak Daryal. Hebat sekali ya. Saat ini sedang duduk di kelas 9 kan? 8. Oh, kelas 9. Hebat ini ya, tadi. Silakan, Raditya, mau bertanya sama Kak Dian, boleh. Silakan. Bu, teknologi ramah lingkungan itu sudah banyak di Indonesia. Oke. Kenapa enggak disebarluaskan ke seluruh provinsi yang ada di Indonesia? Kan biar lebih, biar bersih gitu provinsi yang ada di Indonesia. Ya, provinsi. Terima kasih, Bu. Amin. Terima kasih, Raditya. Benar, benar, benar ya. Oke, pertanyaan bagus, pertanyaan keren, Raditya. Oke, silakan Kak Dian, coba ditanggapi pertanyaan Raditya. Oke, terima kasih Raditya atas pertanyaannya. Ibu pribadi pun berharap pemerintah menyebarluaskan teknologi ramah lingkungan ini ke seluruh provinsi. Tapi apalah daya Raditya, kadang-kadang dibutuhkan dana yang besar untuk mewujudkannya. Nah, kalau ingin Raditya berkontribusi, maka mulai dari sekarang Raditya harus memilah sampah, tidak membuang sampah sembarangan, tidak membakar sampah yang menimbulkan polusi, atau menimbulkan efek-efek yang lain. Ibu berharap Raditya itu akan menjadi pionir untuk di masa depan, untuk mengembangkan prinsip-prinsip dari teknologi ramah lingkungan. Amin, Bu. Amin, ya. Ini, Raditya pemikirannya sudah jauh ke depan ya, bagus. Walaupun kelas, baru kelas 8, tapi pemikirannya sudah jauh ke depan. Jadi, Kak Adi berharap juga teman-teman punya ide seperti Raditya, seperti itu ya. Tadi Kak Adian juga sudah sampaikan, jadi tidak semudah kita membalikkan telapak tangan untuk memberikan apa namanya fasilitas, seperti itu. Karena sekarang istilahnya ujung-ujungnya harus ke dana, seperti itu ya. Benarkah, Kak Adian? Karena untuk memproduksi sebuah teknologi ramah lingkungan, dan itu tentunya pasti membutuhkan dana yang cukup besar, seperti itu. Nah, tadi benar, Kak Adian, ya. Jadi, adik-adik yang bergabung di sini, Kak Adi sampaikan, jadi lakukanlah dengan hal-hal kecil dulu, ya. Jadi, lakukan dengan hal-hal kecil sebelum kita nanti akan, apa namanya, menerapkan teknologi ramah lingkungan yang memang besar, seperti itu. Jadi, lakukan hal-hal kecil, misalnya satu tadi, tidak membuang sampah sebarangan, kemudian mengurangi plastik, seperti itu ya, Kak Adian, ya. Jadi, mengurangi plastik, ya. Karena kita tahu plastik itu sangat lama dalam proses terurainya, seperti itu. Oke, sekarang kita siap ke kuis kihajar, gimana? Oke. Ya, adik-adik. Siap, ya. Pada sesi yang ketiga ini, kita akan lanjutkan dengan kuis kihajar, karena tadi sudah ada pemaparan materi, kemudian ada proses ternah jawab. Kemudian sekarang kita lanjut pada kuis kihajar. Seperti biasa, kuis kihajar pada sesi ketiga ini, itu ada tiga pertanyaan. Masing-masing pertanyaan itu, kalau yang menang nanti hadiahnya? Pulsa. Pulsa 25 ribu rupiah. Iya, silakan. Ya, oke. Siap, ya. Siap, siap. Kak Adi sudah batasi. Silakan, Kak Adian, untuk kuis kihajar yang pertama. Oke, siap-siap, adik, ya. Kuis kihajar yang pertama. Bentuk aplikasi teknologi yang memberikan kemudahan bagi manusia dalam memenuhi kebutuhannya, tetapi tetap menjaga kelestarian lingkungan, baik sekarang maupun yang akan datang, merupakan pengertian dari A, bioteknologi, B, bioremediasi, C, teknologi modern, dan D, teknologi ramah lingkungan. Sudah ada jawabannya. Wah, ini keren sekali. Ya, jadi, Kak Adian, ini sudah langsung banyak sekali yang jawabannya yang masuk, ya. Jadi, Kak Adi, tunggu nih. Ya, Kak Adi, tunggu. Ayo, yang lain yang belum jawab. Silakan, adik, pertanyaannya ini tadi sudah dibahas berkali-kali sama Kak Dian, ya. Jadi, Kak Adi yakin, nih? Ya, Adi-Adi pasti bisa jawab, kira-kira jawabannya antara A, B, C, atau D. Kak Adi, hitung ya. Hitung undur dari lima, ya. Lima, empat, tiga, dua, satu. Oke. Selesai, ya. Oke. Selesai, ya. Selesai, ya, Ajar pertama, selesai. Kira-kira jawabannya apa, Kak Dian? Adalah D, teknologi, raman, lingkungan. Oke, jawabannya adalah D. Oke, Kak Adi lihat dulu ya, Kak Dian, sebelum di, apa namanya, dimulai untuk quiz yang kedua. Jawaban yang paling tepat itu dijawab oleh Muhammad Dafa. Ki Hajar 1 sama dengan D, ya. Selamat. Yee, keren, selamat. Selamat Muhammad Dafa. Silakan Muhammad Dafa untuk menghubungi Kak Adi, memberikan nama, kemudian kelas, selanjutnya itu adalah asal sekolah, dan nomor telpon serta provider, ya. Jadi, segera Muhammad Dafa, Kak Adi minta datanya agar bisa Kak Adi list dalam penerima hadiah pulsa Rp25.000. Oke, siap-siap ya Adi-Adi, sekarang kita mulai untuk Ki Hajar kedua. Silakan. Oke, gampang ini. Pasti kalau yang menyimak tahu ini. Contoh aplikasi teknologi ramah lingkungan di dalam bidang energi adalah sebagai berikut, kecuali. A. Teknologi bio full. B. Teknologi osmosis balik. C. Teknologi panel surya. D. Teknologi geothermal. Sudah ada yang menjawab? Ya, adik-adik, sudah-sudah banyak sekali yang menjawab, nih. Ayo, adik-adik, Kak Adi tunggu dulu. Kak, Kak Adi tunggu dulu, nih. Siap, terima kasih. Terima kasih Dava sudah mengirimkan datanya. Sebentar dulu. Oke, Kak Adi hitung ya dari 5 untuk pertanyaan kedua. 5, 4, 3, 2, 6. Satu. Oke, Kak Adi, jawabannya apa, Kak Adi? Silahkan. Ya, jawabannya adalah B. Teknologi osmosis balik. Ada yang betul, Kak Adi? Ya, jawabannya adalah B. Oke, Kak Adi lihat dulu. Jawaban yang paling tepat, paling cepat itu adalah Raditya. Tadi sudah menang belum? Kalau sudah menang di sesi 1, sesi 2, sudah menang belum? Belum. Boleh. Alhamdulillah. Oke, Raditya ya, silahkan dikirim dulu data yang seperti Kak Adi tadi sampaikan, nama, asal sekolah, kemudian kelas, asal daerah, dan nomor telpon serta provider-nya. Jadi jawabannya yang tepat itu yang B ya. Teknologi. Adi-adi yang lain jangan kalah. Kalah cepat, Kak Adi yakin? Adi-adi semuanya sebenarnya sudah bisa jawab nih, tapi cuma kalah. Cepat. Cepat aja nih ya, Kak Adian ya. Jadi sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut untuk yang ketiga. Sekarang, twist ketiga. Silahkan, Bu Dian. Oke. Dan siap. Wih, twist ketiga gesit sekali membaca ini, saya belum baca. Belum dibaca sih dari jawabannya. Oke, berarti adik-adiknya ini hebat ya. Hebat sekali. Kita memanfaatkan tanah yang ada dalam lapisan dalam bumi untuk digunakan dalam penyediaan energi listrik dilakukan dengan A. Geo-elektrik, B. Geo-power, B. Geo-termal, D. Geologi. Geologi. Oke. Oke, nih Kak Adian, sudah banyak nih. Tapi kita masih tunggu ya adik-adik yang mau menjawab. Silahkan adik-adik, masih ada kesempatan nih. Masih ada kesempatan untuk menjawab ya. Oke. Aduh, banyak sekali yang sudah jawab. Siap. Terima kasih Raditya. Untuk nomor handphone-nya Raditya. Silahkan Raditya nomor handphone-nya belum. Oke. Kak Adi. Yang menyebabkan saya tahu ini. Oke, Kak Adi, Kak Adi batasi ya. Lima, empat, tiga, dua, satu. Oke, jawabannya apa? Kak Dian. Sebentar dulu. Soalnya hilang. Aduh, oke. Tunggu bentar. Oke, jawabannya. Jawabannya adalah C, geotermal. Jawabannya adalah C, geotermal. Oke, Kak Adi lihat dulu siapa nih yang kira-kira jawabannya ya. Yang paling tepat. Yang betul adalah geotermal. Geotermal. Sebentar dulu. Oke, masih di atas. Ya, jawabannya yang paling tepat itu dilahir dan paling cepat dilahir oleh Arvin Pajar. Oke, selamat Arvin. Silahkan. Arvin untuk mengirimkan datanya ke Kak Adi. Biar Kak Adi bisa, apa namanya, list untuk pemenang kuis kehajar pada sesi tiga kali ini. Dengan tema teknologi ramah lingkungan yang dibawakan oleh Kak Dian dari Nusa Tenggara Barat. Oke. Kak Dian, terima kasih nih kuisnya. Oke, sebelum Kak Adi nanti tutup. Ya, coba Kak Dian bisa berikan, apa namanya, closing statement terlebih dahulu. Ya, jadi closing statement terlebih dahulu kira-kira, apa namanya, terkait materi ini. Serta pesan-pesan buat adik-adik nih yang belajar di rumah biar tetap semangat seperti itu. Oke, silakan Kak Dian. Oke, Kak Adi. Ya, baik adik-adik. Tadi kita sudah pelajari tentang teknologi ramah lingkungan. Kemudian ada tahapan-tahapan yang harus kalian lakukan. Pesan Kak Dian adalah tetap stay at home walaupun belajar di rumah. Melakukan hal-hal yang kecil. Walaupun kecil, tapi dapat berkontribusi menjadi besar untuk kemaslahatan kita bersama. Jangan buang sampah sembarangan, pilih sampah dengan biar. Dan jadilah volunteer atau pelopor untuk masa depan bangsa yang akan datang. Terima kasih, Kak Adi. Oke, terima kasih Kak Dian. Jadi materi kita kali ini sangat menarik ya adik-adik. Itu terlihat dari antusiasme adik-adik semua, adik-adik hebat yang ada di seluruh Indonesia. Yang saat ini masih bergabung dalam SAPADI IRB Sisi Gang Ketiga yang dibawakan oleh Kak Dian dari Nusantara Barat. Nah ini masih ada lagi satu orang yang belum mengirimkan data ke Kak Adi, yaitu pemenang ketiga tadi dari Arvin Fajar. Kebetulan masih ada waktu nih lagi sedikit ya, jadi kita tunggu saja Kak Dian ya. Jadi siap, kita tunggu nih. Aduh, ini katanya mau panggung. Boleh sekali, silakan. Silakan, Aditya. Silakan, Aditya. Boleh gak? Boleh sekali. Siap. Luar biasa. Luar biasa nih, Batam nih. Ayo, silakan. Pergi ke Makassar, naik kapal. Lupa, hampir dulu ke Bali. Cakep. Nanti ketemu Kak Adi ya. Kami ucapkan selamat tinggal. Terima kasih ya terbelajarnya hari ini. Iya, terima kasih ke Bali. Bagus sekali. Oke. Luar biasa. Luar biasa. Ini biasa ya. Kalau yang dari. Lu beli dari Batam. Benar, benar. Dari Batam ini. Belajar, mengikuti dengan baik semua pelajaran dari sesi awal sampai sesi akhir. Oke. Oke, terima kasih juga Arvin Fajar. Ini juga ternyata, Adi Arvin Fajar ini dari Kepulauan Riau juga loh Kak Dian. Wah, jadi ini. Wah, dari Tanjung Pinang ya. Iya, siswa-siswa Kak Dian hari ini ini kebanyakan dari Riau ternyata. Dari Kepulauan Riau. Oke. Kita akan bersama di sana ini. Beli ini. Oke. Namun, Adi Arvin, Kak Adi minta, apa namanya, provider-nya dulu ya. Karena Kak Adi itu 270 itu Kak Adi belum tahu ya. Itu provider-nya apa. Ya, biar tidak salah nanti memasukkan pulsanya. Seperti itu ya. Kak Adi masih tunggu nih. Adi-Adi, Adi Arvin terutama, Adi Arvin Bajar, Kak Adi minta provider-nya. Oke. Kita lagi menunggu, Kak Adi ucapkan selamat. Kok selamat lah. Saking-saking semangat ya. Oke ya, terima kasih nih atas kehadiran adik-adik pada room kita kali ini. Oke, terima kasih Arvin. Jadi, pada room kita kali ini kita sudah belajar tipa ya, ilmu pengetahuan alam dengan topik teknologi ramah lingkungan. Seperti Kak Dian tadi sampaikan, aduh banyak sekali loh ternyata hal-hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga bumi kita agar tetap sehat, agar tetap bersih dan sebagainya. Seperti itu ya. Salah satunya itu adalah dengan mengurangi plastik ya. Walaupun kita tidak bisa untuk tidak menggunakan plastik, tetapi kita tetap harus mengurangi plastik. Contoh, salah satu contohnya yang kecil ya adik-adik. Jadi, tidak lagi membeli minuman atau air mineral yang sekali pakai. Jadi, bawa air dari rumah seperti itu ya. Satu, lebih sehat. Dua, lebih hemat. Dan tiga, kita bisa menjaga bumi agar tetap sehat dan tetap bersih. Seperti itu ya. Benar Kak Dian ya? Dutuh, jubelih. Ya, benar sekali. Oke, sekali lagi Kak Adi ucapkan selamat bagi para pemenang dan terima kasih sudah gabung dalam room kita kali ini. Kita akan bertemu pada sesi-sesi berikutnya besok ya. Pada Rabu 15 April 2020 Kak Adi atau teman-teman Kak Adi nanti lain tunggu dalam sesi-sesi berikutnya. Akhir kata, tetap di rumah. Jangan kemana-mana. Tetap belajar di rumah. Walaupun di rumah harus kalian tetap produktif. Mengikuti sajian pembelajaran dari Duta Rumah Belajar dalam program Sapa Rumah Belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih, Bu Dian. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Dan semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Walaupun ada sedikit kendala-kendala. Tapi tetap mengurangi kendala-kendala untuk bisa belajar. Tetap belajar. Terima kasih. Terima kasih. Banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil. Itu benar kata Kadi bilang. Salah satunya adalah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai ya, Kak. Iya, benar sekali. Kita sekarang bersama-sama berjuang untuk bisa menyelamatkan bumi kita sendiri. Kita sendiri. Kak Di, untuk pemenang tadi sudah datanya sudah ada semua ya? Sudah ada semua tinggal memasukkan sekarang di list. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Raditya. Kapan-kapan kami juga akan main ke Batam. Doakan. Terima kasih, Raditya. Raditya. Sudah-sudah. Tiga sesi sudah selesai. Kita laksanakan hari ini. Dari sesi satu, kedua, dan ketiga. Selamat untuk para pemenang. Besok kita lanjut lagi. Ada tiga sesi. Dari mulai jam 7.30 sampai jam 12 siang. Untuk adik-adik, saya akhiri sampai di sini. Tetap jaga kesehatan. Stay at home. Tetap di rumah. Tetap jaga perilaku hidup bersih dan sehat. Kita berusaha untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 yang ada di sekitar kita. Semoga wabah ini segera selesai. Dan kita bisa kembali belajar di sekolah. bertemu dengan guru dan teman-teman kita seperti biasanya. Saya akhiri ya, teman-teman. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon pamit, Mbak Firna. Semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih.